Selanjutnya kepada penasihat hukum, hari kita berikan kesempatan hari Selasa yang akan datang. Berapa orang ahli atau saksi meringankan lagi yang akan saudara hadirkan? Rencana 2-3 yang boleh. 2-3. Baik. Saudara penonton teman, berarti kita tunda hari Selasa yang akan datang dengan mendengarkan agenda ahli, iya, hari Selasa, ahli yang didatangkan oleh penasihat hukum terdakwa dan saksi yang meringankan. Demikian sidang perkara nomor 796. Begini, Yang Mulia. Indah, tadi saya dilirik-lirik Pak Jaksa ini. Ada usulan, Yang Mulia. Tadi Pak Jaksa dan penasihat hukum mengusulkan apabila dimungkinkan, Yang Mulia. Pergeseran jadwal yang tanggal, tanggal berapa Pak Jaksa? Tidak usah malu-malu lah. Ayo, ya. Ayo, itu usulannya. Kalau kami setuju-setuju aja ya, Pak. Justru kami setuju pendapat dari TH tadi ya, Pak. Ijin, Pak. Memang, apa namanya, jika diperkenankan, karena kan kita ini sudah maraton, Pak. Kami pun Jaksa ini satu-satu tumbang-tumbang juga, Pak. Tiap hari, tiap minggu disuntik-suntik juga, tiap-tiap vitamin, gara-gara ini. Jika diperkenankan, Pak, ini kan mengingat juga, ada rekan-rekan kami juga yang harus Natalan, apa sebagainya macam. Kalau diperkenankan, di Tunda Januari, tanggal 2, Pak, tanggal 1, seperti itu, Pak. Tanggal 1 nggak bisa. Tanggal 2. Tanggal 3 ya? Mulai tanggal 3. Mulai tanggal 3 nggak apa-apa ya, Mulia. Jika diperkenankan. Saya usulan tanggal 3. Terima kasih atas usulan dari Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum. Majelis berpendapat bahwa sidang ini kembali pada asasnya, para dilengkisih cepat, serhana, dan murah, sehingga jadwal tetap seperti semula, selasa yang akan datang tanggal 27. Demikian sidang perkara nomor 796 PITB 2022 atas nama Terdakwa Ferdi Sambo dan perkara nomor 797 PITB 2022 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan ditutup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.